Kementerian Agama memastikan jemaah haji yang wafat akan dibadal hajikan dan mendapat asuransi. Tercatat sudah lebih 26.000 jemaah haji Indonesia yang tiba di Madinah Al-Munawarah, tiga diantaranya wafat di Tanah Suci. Dalam keterangan host media center haji, Widi menyampaikan bahwa ada dua jenis asuransi yang disediakan, yaitu asuransi jiwa dan kecelakaan. Jemaah yang wafat diberikan asuransi sebesar minimal biaya perjalanan ibadah haji, perembarkasi. Pengurusan asuransi dilakukan oleh Direkturat Jenderal Penyelenggaran Haji dan Umroh. Pihak perusahaan asuransi akan membayar klaim melalui transfer ke rekening jemaah. Asuransi ini diberikan sejak jemaah masuk asrama, waktu pemberangkatan, dan ketika mereka masih di asrama saat pemulangan. Berikut ketentuan asuransi jiwa dan kecelakaan bagi jemaah haji Indonesia 1445 Hijriah. Yang pertama, jemaah wafat diberikan asuransi sebesar minimal biaya perjalanan ibadah haji atau BIPIH perembarkasi. Yang kedua, jemaah wafat karena kecelakaan diberikan dua kali BIPIH perembarkasi. Yang selanjutnya, jemaah kecelakaan yang mengalami cacat tetap diberikan santunan dengan besaran yang bervariasi antara 2,5% sampai 100% BIPIH perembarkasi. Selanjutnya, pengurusan asuransi dilakukan oleh Direkturat Jenderal Penyelenggaran Haji dan Umroh. Pihak perusahaan asuransi akan membayarkan klaim melalui transfer ke rekening jemaah. Asuransi pun meng-cover sejak jemaah masuk asrama embarkasi haji sampai jemaah pulang kembali ke debarkasi haji. Saat di Madinah, jemaah haji akan difasilitasi oleh petugas untuk dapat masuk kerodah di Masjid Nabawi. Berdasarkan laporan Panitia Penyelenggaran Ibadah Haji Arab Saudi pada Rabu 15 Mei 2024 pukul 21.00 waktu Arab Saudi atau Kamis 16 Mei 2024 pukul 1 waktu Indonesia Barat, jemaah haji yang sudah tiba melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Manidah berjumlah 26.477 orang terbagi dalam 67 kelompok terbang. Tim Redaksi Simpo TV melaporkan. Tim Redaksi Simpo TV